Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4 Dimanapun kalian berada Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia Hari ini kita akan belajar IPS Untuk tema 2 Subtema 1 dan 2 Mengenai sumber daya alam Langsung saja Mengenai pengertian sumber daya alam Sumber daya alam Merupakan segala sesuatu di alam Yang dapat dimanfaatkan manusia Untuk memenuhi kebutuhan hidup Sumber daya alam dapat berupa Benda mati atau kita sebut sebagai Abiotik maupun benda hidup Yang kita sebut sebagai biotik Nah sumber daya alam itu Dikelompokkan menjadi 3 kelompok Kelompok pertama yaitu Sumber daya alam kekal Kelompok kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui Dan kelompok ketiga adalah Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Kelompok pertama yaitu Sumber daya alam kekal Merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis Dan selalu tersedia di alam Jadi jumlahnya sangat banyak di alam Yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui Yaitu sumber daya alam yang jika habis Dapat diusahakan kembali Jadi jumlahnya memang tidak banyak Seperti kekal Tetapi apabila sudah mendekati habis Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui Bisa kita usahakan kembali Nah yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Yaitu sumber daya alam yang terbatas jumlahnya Dan jika habis tidak dapat diusahakan kembali Yang pertama kita akan membahas mengenai sumber daya alam kekal Contoh sumber daya alam kekal itu adalah air Air ini dapat dimanfaatkan untuk minum, mencuci, mandi, dan membangkit listrik Yang kedua adalah sumber daya alam cahaya matahari Nah cahaya matahari itu merupakan Bermanfaat untuk menjemur pakaian, membuat garam, fotosintesis, dan tumbuhan, dan panel surya Nah jadi sumber daya alam terbesar di bumi itu adalah matahari Nah yang kita manfaatkan biasanya itu adalah berupa cahaya dan panas matahari Yang ketiga yaitu tanah Tanah yang subur dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai macam tanaman Selain itu tanah liat juga dapat dibuat gerabah atau kerajinan-kerajinan dari tanah liat Yang keempat yaitu udara Nah udara ini dimanfaatkan untuk bernafas Ada pula udara yang berupa angin Yaitu udara yang bergerak itu disebut sebagai angin Dapat dimanfaatkan manusia untuk sebagai pembangkit listrik Jadi nanti menggerakkan turbin Nah yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui Sumber daya alam yang dapat diperbarui Itu contohnya adalah semua makhluk hidup Jadi semua makhluk hidup itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui Walaupun dapat diperbarui Pemakaian sumber daya alam ini harus tetap bijak Digunakan sebagaimana kebutuhan dan tidak boleh dieksploitasi Artinya dieksploitasi adalah diambil secara besar-besaran Nah karena tadi saya Bu Eri sudah mengatakan Bahwa sumber daya alam yang dapat diperbarui itu berupa makhluk hidup Nah makhluk hidup itu ada pula yang lama untuk memperbanyak diri Nah oleh karena itu kita sebagai manusia juga manfaatannya harus bijaksana Tidak boleh mengambil atau menggunakan secara besar-besaran Tanpa kita melakukan pelestarian atau budidaya Yang pertama adalah contohnya tumbuhan Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan bangunan, bahan tekstil, dan obat-obatan Yang kedua adalah hewan Hewan dapat dimanfaatkan untuk diambil daging dan telurnya Untuk dikonsumsi maupun kulitnya sebagai bahan pakaian serta tenaganya Nah khusus hewan ini ada beberapa hewan yang harus dilindungi Yaitu hewan-hewan yang mendekati kepunahan Nah untuk hewan-hewan yang mendekati kepunahan ini Kita tidak boleh asal mengambil atau memburu hewan-hewan seperti ini Yang terakhir yaitu limbah organik Limbah organik itu adalah sisa-sisa dari makhluk hidup Baik tumbuhan maupun hewan yang sudah tidak bisa digunakan Nah limbah organik ini dapat berupa kotoran hewan Yang kita manfaatkan sebagai biogas nantinya Maupun sisa dari tumbuh-tumbuhan yang nantinya bisa diolah menjadi pupuk kompos Nah manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui Yang pertama dari segi tumbuhan Untuk bahan bangunan misal ada kayu jati, kelapa, damar Kemudian sebagai bahan tekstil ada kapas dan randu Sebagai sumber makanan misal padi, jagung, kedelai, dan lain-lain Kemudian sebagai bahan obat-obatan ada jahe, kina, kunyit, jambu biji Kemudian sebagai biofuel Biofuel itu adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup Bio itu makhluk hidup, fuel itu adalah bahan bakar Contohnya adalah buah jarak Kemudian ada pupuk kompos itu adalah sisa sayur dan tumbuhan Kemudian yang manfaat kedua yang berasal dari hewan Misal untuk hewan yang bisa kita ambil tenaganya Contohnya adalah kuda, unta, kerbau, sapi Kemudian untuk bahan kerajinan atau pakaian Misal wool dari bulu domba Kemudian kulit dari sapi, kuda, dan ular Nah yang biasanya dimanfaatkan untuk pakaian Kemudian ada sumber makanan Sumber makanan bisa berupa daging dari sapi, ayam, kambing Telur dari ayam, dan puyuh Susu itu bisa dari sapi, dan kambing, dan lain-lain Kemudian ada biogas Biogas itu adalah produk yang dihasilkan dari kotoran ternak Bisa sapi Nah yang terakhir adalah perhiasan Perhiasan ini bisa berupa mutiara Nah mutiara ini diambil dari hewan yaitu kerang Jadi mutiara itu termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui Ketiga Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Nah contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Kita artikan dulu sumber daya yang tidak dapat diperbarui Jumlahnya itu terbatas Hal ini karena pembentukannya memerlukan waktu yang lama Sampai jutaan tahun Nah bisa dikatakan terbatas Karena waktunya memang butuh waktu sampai jutaan tahun Selain itu Karena jumlahnya yang terbatas Maka akan habis apabila digunakan tidak sesuai dengan kebutuhannya Jadi ketika manusia itu mengambil secara berlebihan Maka sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini akan habis Karena waktu yang dibutuhkan untuk pembentukannya itu sampai jutaan tahun Nah berikut adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Yang pertama adalah batu bara Yang kedua adalah minyak bumi dan gas alam Yang ketiga adalah barang tambang lainnya Yaitu bisa emas, timah, tembaga, berlian, intan, nikel, batu gambing, perak, dan lain-lain Sebenarnya untuk batu bara dan minyak bumi itu juga termasuk dalam barang tambang Kita lanjut Yang pertama kita bahas tentang batu bara Batu bara itu berasal dari sisa endapan tumbuhan purba yang tertimbun jutaan tahun yang lalu Jadi ingat-ingat kalau batu bara itu berasal dari sisa-sisa tumbuhan purba yang tertimbun jutaan tahun yang lalu Batu bara merupakan bahan bakar fosil selain minyak bumi Artinya fosil itu adalah sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun jutaan tahun Itu namanya fosil Manfaat batu bara yang pertama adalah sumber pembangkit listrik Biasanya digunakan untuk sumber pembangkit listrik tenaga uap Yang kedua adalah bahan bakar beberapa kendaraan Misal kereta api, kemudian di pabrik, mesin-mesin pabrik Yang ketiga adalah dapat digunakan dalam produksi obat-obatan Yang keempat adalah bahan tambahan beberapa produk Misal cat, pupuk, hingga bahan peledak Nah ini adalah contoh dari penambangan batu bara yang ada di Kalimantan Nah ini adalah batu bara yang hitam-hitam ini Selanjutnya adalah minyak bumi dan gas alam Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari pelapukan sisa-sisa hewan dan jasa trenik yang tertimbun jutaan tahun yang lalu Jadi bedanya batu bara dan minyak bumi Jika batu bara itu berasal dari tumbuhan Dan minyak bumi itu berasal dari sisa-sisa hewan dan jasa trenik Nah pengambilan minyak bumi dari dalam tanah maupun dari lepas pantai menggunakan cara pengoboran Nah ini contoh dari pengambilan minyak bumi yang lepas pantai Selanjutnya minyak bumi akan diolah dengan cara penyulingan Sehingga menghasilkan beberapa produk minyak bumi Penyulingan minyak bumi dilakukan dengan membedakan titik didih dari produk yang dihasilkan Yang dimaksud penyulingan itu adalah minyak buminya itu nanti dimasak dalam suhu tertentu Dan akan berpisah berdasarkan suhu didihnya Nah misal disini ada yang suhunya kurang dari 565 derajat celcius itu akan dihasilkan berupa aspal Aspal itu berfungsi untuk pembuatan jalan Kemudian ada pula bahan bakar kapal Kemudian ada solar sebagai bahan bakar kendaraan truck dan bus Kemudian ada aftur Aftur itu digunakan untuk bahan bakar pesawat Kemudian nafta Nafta itu digunakan untuk campuran bahan-bahan kimia Kemudian ada bensin yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan roda 2 dan roda 4 Yang terakhir adalah berupa gas alam Yaitu digunakan sebagai LPG atau untuk bahan memasak Nah ini adalah barang tambang lainnya Barang tambang lainnya yang pertama adalah emas Emas itu digunakan untuk perhiasan Yang kedua adalah tembaga Tembaga itu untuk bahan kabel listrik Jadi kabel itu di dalamnya ada serabut yang warnanya oran keemasan Itu adalah tembaga Yang ketiga adalah belirang atau sulfur Itu digunakan sebagai bahan obat-obatan Kemudian yang keempat adalah nikel Pembuatan rangka bangunan Kemudian bahan campuran besi dan baja Kemudian pembuatan stainless steel dan bahan baterai Kelima adalah besi Besi itu sebagai bahan bangunan dan alat masak Yang keenam adalah timah Timah itu sebagai lapisan baja Menyambung isi peralatan elektronik Kemudian sebagai bahan pasta gigi dan bahan peluru Kemudian yang ketujuh adalah intan dan berlian Ini berfungsi untuk perhiasan Yang kedelapan adalah baja Baja itu untuk bahan bangunan dan bahan jembatan Yang kesembilan adalah bauksit Nah bauksit ini adalah bahan utama pembentukan aluminium Bauksit ini berfungsi untuk pembentukan bahan peralatan rumah tangga Panci, wajan, dan lain-lain Kemudian bahan badan pesawat Nah pesawat itu dibentuk dari aluminium atau bauksit Kemudian pembentukan kaleng makanan dan minuman Yang kesepuluh adalah batu gamping Itu adalah bahan utama semen Nah ini adalah contoh beberapa bahan rang tambang dan manfaatnya Nah tugas dan latihan kalian adalah Kerjakan buku paket kalian halaman 68 Ayo pahami dan jawab yang A Kemudian ayo bereksplorasi Nah sekian dulu dari saya Banyak salingnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh